Halo guys, welcome back to Hirim Tobin Youtube Channel Kali ini ikut kirim you makan di restoran Vietnam baru buka di Mall Kelapa Gaging Disini tuh sistemnya self-service, jadi kita pilih dulu menu yang kita mau Nanti kita bayar di kasir yang di depan Nama restorannya itu Pobaba Pobaba ini masih dalam satu grup dengan Saigon Group ya guys Dimana Saigon Group itu udah terkenal banget dengan makanan-makanan khas Vietnamnya yang enak-enak banget Dari pintu masuk ini kita langsung disajikan beraneka ragam sate-satean guys Variannya banyak banget sampe sebutin namanya tuh susah banget dalam bahasa Vietnam Berikutnya ini ada bagian saus, ada hot sauce dan juga green sauce Hot saucenya tuh agak warna-warna orange gitu Green sauce otomatis dia warnanya warna hijau Nanti kita akan review gimana sih perbedaan rasanya antara green sauce dan juga hot sauce Saat kita cobain Nah kalau yang ini tuh bagiannya nemnuengkuanan Yang udah tau nemnuengkuan ini tuh kayak lumpia, kulit lumpia yang tipis diisi daging, bihun dan juga sayuran Nah disini ada yang pok dan juga ada yang non-pok Nah nemnuengkuan ini biasanya udah satu paket sama sausnya Sausnya ini saus kacang Nah disini harganya 27 ribu Aku ambil satu, aku ambil satu dan menungkon yang isinya pok Ini selanjutnya kita bergeser ke sebelah kanan Terus-terus Doreng, bakinya doreng Nah ini di bagian makanan menu-menu yang dimasak di tempat Kita pesan disitu, terus dimasak sama petugasnya disitu saat itu juga Kita bisa lihat proses memasaknya Kalau kamu mau order poh atau bani Pesannya di kontor yang sebelah sini Seru ya guys Kita bisa lihat langsung dapur makanannya dimasak disitu Dan kita juga bisa sell service Dan juga lihat chef-chef yang di dalam tuh memasak orderan kita Ini bener-bener beda dari yang lain Ini bener-bener sajiannya kupapannya Interior restorannya aku bilang sih bagus banget Mewah kesannya Terus terlihatnya kayaknya adem ayam kayak gitu Jadi seneng deh kayaknya disini Soalnya kursinya juga banyak Dan gak terlalu rusuh banget sih Tapi tapanya Mami nanti tolong dorang Mami udah Udah Mami udah Gak usah Mami udah Tapi apa lagi? Ban Mie ya? Lagi namuin Ini dia ban Mie-nya guys Gak usah Mami udah Geser Kita order minum Nah minumnya Ada dessert? Oh iya Dan selesai Oh darahnya papi Eh maaf 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 mas Ini sih dia yang ini Kekan Nih 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 Kita ambil Chumpit-chumpitan Nih 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 topstik lagi hai sini mau tidak arah Oh ini sambalnya ini kalau makan pul tambahnya di sini belnya ya ini bagus guys tempatnya Wow megah banget namanya apa po babak po babak cabangnya Saigon di like Vietnam restoran baru dulu kalau kita coba ini aku kurang tahu nih namanya apa aja mana babi ada di tas mami nah ini semuanya habis 224 guys ini menunya papi ini menunya Mami jadi range harganya paling kalau kamu makan di sini sekitar 100-200 ribu per orang kita coba ya kalau Saigon otomatis kayaknya sudah enak karena udah sering juga cobain sekarang Mari kita coba udah ambil bagi dua dari bawah papi wah dagingnya nih udah potong papi potong papi aja yang belah terasa jadi orang Vietnam hahaha hahaha sekarang kita cek cek guys jadi cocok ke sini ini saus kesukaan aku Saus buat poh ya? Saus buat poh, atau buat ini, buat barmi, papi Ini sekarang kita coba ini Kita coba, mari kita coba Aduh, jatuh Berasa banget rempah-rempahnya Udah bau bawang putih, bau sunrise Enak-enak banget ini bawang putihnya Bawang putih cincangnya keliatan banget Sekarang kita coba yang satu lagi ya, sate yang aku kesen Ini sate ayam guys Isinya empat, satu sate Iya, sate-nya Dibet banget wainnya Entak Kita coba pake saus, kita pake sambalnya ya Kalau yang hijau manis Manis-manis, ada asim-asimnya kayak gitu Kita coba pake sausnya Ini ayam pedes nggak? Enaknya kita coba pakai yang ini ya sekarang ya Aduh, dia kurang ketarik gitu deh Nggak bisa Yang ini kayak wangi apa ya? Kayak ayam rica-rica Ini ayam rica-rica Ini baso biasa papi Kita coba basonya ya Ini manis basona Kayak nggak ada daging-daging sapinya Ini lime limon keres Enak Jahenya berasa Lime-nya berasa Terus rasanya lebih dominan manis Ini papi apa? Coba, yang ini pandan jinjat Dan cuma ada layak Jahenya nggak gitu merasa Cuma emang wangi dong pandannya ada Tidak papi Enak kan? Ini apa sih namanya ya? Tadi lupa guys Ini pokoknya aku kalau di restoran Vietnam Pasti aku pesan ini Pukainya 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 Iya Aduh Sengket Maaf ya Aku pakai tangan Dan sausnya ini Enak banget Ini potongan-potongan apa sih? Ini kacang Ini itu Daun seledri Daun bawang Bawang putih Sekarang kita mix deh Ini merusak Wow, cepat Enak ya Lime-grace-nya Lime-grace-nya Ini enak Enak banget Sudah habis Gimana papi Review dong Review Enak Enak nggak disini makannya? Enak Enak ya Cuma agak pricey ya Harganya Untuk Untuk Kalau untuk main coursenya Enak Dan harganya worth it Jadi buat kalian yang mau coba makan disini Ini aku bilang Aku bilang sih ini recommended tempatnya Tempatnya gede, luas Terus enak kayak gitu Arsitektur lagi Interiornya tuh bagus Nah cuma emang agak pricey menurut aku Untuk harga segitu Terus porsinya Ya minim aku bilang ya Jadi ya itu range harganya Kira-kira 100-200 ribu per orang Jadi aku kasih nilai 9 deh Buat Buat Apa yang namanya tadi ini Poba Kalian harus cobain ya Selamat mencoba Yang datang sih Lumayan guys Ceramik Gak sana Sama kita Markipul Markipul Cuma ini pintu keluarnya Bisa ini kan Situ kan Hah? Apa sih? Kenapa papi? Udah tadi Oh Bisa manasin Oh jadi kalau yang satu-satain Tadi bisa dipanas disini ya mas Oh tadi kita gak liat Oke deh Rame guys yang datang Tempatnya juga gede Baru buka Tempatnya bagus Di mall kelapa gading ya guys Satu lagi Kasih ya mbak Di depannya sini Platinum Grill Nah ini dia Ini coming soon Ada restoran sushi lagi Nanti itu disampingnya Po Baba Bye Sampai Sampai jumpa